Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel Hari ini tanggal 9 Desember 2021 Dimana setiap tanggal 9 Desember Itu diperingati sebagai hari Anti korupsi sedunia Dan juga Ini diperingati di Indonesia KPK ini Memperingati dan Pak Presiden Jokowi Datang ke KPK untuk Memperingati hari anti korupsi sedunia Nah yang menjadi pertanyaan saya Adalah ada harapan yang disampaikan Oleh Ketua KPK Filip Hauri berharap Kepada Presiden Jokowi Di tangan Jokowi lah korupsi Akan lenyap tidak ada swap Menyuap di dalam pemerintahan Eksekutif, yudikatif Legislatif Itu harapan yang disampaikan oleh Firi Bauri Nah dalam logika saya Apakah tidak kebalik Yang seharusnya berharap itu kan Presiden Jokowi Kepada Ketua KPK Karena Sesuai dengan undang-undang KPK yang baru Bahwa KPK yang sekarang itu Tidak bisa independen Punya hubungan Keterkaitan dengan lembaga Eksekutif, yudikatif, legislatif Karena dianggap ini serumpun Berarti kalau dianggap serumpun Berarti yang Punya kekuasaan tertinggi Itu adalah Presiden Karena itu Presiden Dikatakan sebagai Panglima dalam Pemberantasan korupsi Jadi logika itu benar Tetapi ini menjadi hal yang Menarik menurut saya Kenapa Ketua KPK Ini kok berharap Kepada Presiden Bukankah yang Sekarang memegang amanah Dalam pemberantasan korupsi Itu adalah Filip Bauri Ketua KPK nya Menarik teman-teman Untuk kita perbincangkan Tapi sebelum kita Berikan komentar-komentar Terkait Pernyataan Filip Bauri Kita akan baca dulu Berita dari CNN Indonesia Filip Bauri berharap Korupsi lenyap Di tangan Jokowi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Komjen Pol Purnawirawan Filip Bauri berharap Korupsi dapat lenyap Di tangan Presiden RI Joko Widodo Atau Jokowi Jenderal Polisi Bintang Tiga itu Menilai Jokowi sebagai Pemimpin Orkestrasi Pemberantasan Korupsi Demikian disampaikan Firly Dalam agenda Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Atau Hakordia Hari Anti Korupsi Sedunia Yang digelar Yang digelar di kantor KPK Jakarta Kamis 9 Desember 2021 Kami sangat berharap Dan berterima kasih Kepada Bapak Presiden Bapak Presiden merupakan Pemimpin Orkestrasi Pemberantasan Korupsi Kenapa demikian? Kenapa kami Sampaikan demikian? Karena di tangan Bapak Presiden lah Kami sungguh berharap Korupsi bisa Kita antaskan Korupsi bisa Kita lenyapkan Tindakan suap-menyuap Bisa kita pinggirkan Dan tidak ada lagi Budaya Korupsi Ujar Firly Kamis 9 Desember 2021 Melalui orkestrasi Yang dipimpin oleh Presiden Kami sungguh-sungguh berharap Kekuasaan Kekuasaan Lekselatif Yudikatif Eksekutif Menjauhi Dari pelaku-pelaku korupsi Sambungnya Ini harapan Dari Fili Bauri Biasanya teman-teman Orang yang berharap Itu adalah orang Yang tidak dalam kapasitas Mengelola Atau mengerjakan Suatu pekerjaan Misalkan orang Di luar KPK Ini bisa berharap Kepada pimpinan KPK Kepada Presiden Orang-orang yang Punya keterkaitan Dalam pemberantasan korupsi Ini bisa Disampaikan Tetapi ini orang dalam Orang yang mengerjakan Sama-sama mengerjakan Pemberantasan korupsi Berharap Kepada sebenarnya Presiden Jokowi Yang setiap hari Tidak menekuni Tidak mengerjakan Pekerjaan Pemberantasan korupsi Ini menurut saya Sesuatu yang aneh Juga teman-teman Kalau orang di luar KPK Ini berharap Boleh Karena Orang di luar KPK Tidak mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan Dalam Pemberantasan korupsi Tetapi orang dalam Seperti Fili Bauri Malah berharap Kepada Pak Jokowi Yang setiap hari Tidak mengerjakan Dalam Pemberantasan korupsi Ini menurut saya Adalah logika Logika yang Kontroversi Dari Pak Fili Bauri Fili turut Mengenalkan Konsep Trisula Pemberantasan korupsi Yang meliputi Pendidikan Anti korupsi Penjagaan Dan penintakan Dengan itu Kami melakukan Perbaikan sistem Di seluruh lini Ucap Fili Sebelumnya Indonesia Corruption Watch ICW Menilai Jokowi gagal Menjadi panglima Dalam agenda Pemberantasan korupsi ICW menyebut Kebijakan yang Dikeluarkan Jokowi Semakin tak Mendukung Pemberantasan korupsi Ini ICW Teman-teman Orang Diluar sistem Pemberantasan korupsi Mengatakan Jokowi gagal Dalam Memimpin Pemberantasan korupsi Sementara Fili Bauri Berharap Kepada Jokowi Di tangan Jokowi lah Korupsi akan lenyap Karena Jokowi Sebagai pemimpin Orkestrasi Pemberantasan korupsi Fili Bauri Berharap Kepada Jokowi Sementara ICW mengatakan Jokowi gagal Dalam Memimpin Pemberantasan korupsi Ini Menjadi Sesuatu Yang Unik Menurut saya Pernyata-pernyataan Yang disampaikan Oleh Fili Bauri Koordinator ICW Adnan Topan Husodo Menyatakan Janji Jokowi Menguatan KPK Jauh panggang Dari api Sebab Fakta yang terjadi Sejauh ini Justru memperlihatkan Pelemahan Seperti kebijakan Politik Mengubah Undang-Undang KPK Dipilihnya Komisioner KPK Bermasalah Hingga Pemecatan Puluhan Pegawai KPK Secara Ugal-ugalan Melalui Assessment Tes Wawasan Kebangsaan TBK Bisa Dikatakan Presiden Gagal Menjadi Panglima Besar Dalam agenda Pemberantasan Korupsi Ujar Koordinator ECW Adnan Topan Husodo Melalui keterangan tertulis Kamis 9 Desember 2021 Pada kegiatan Hak Kordia Hari ini Terlihat Presiden Jokowi Dia juga Memberi sambutan Dalam Hak Kordia Di markas KPK Tersebut Sebagai catatan Ini Jadi kali pertama Jokowi Berkunjung Ke KPK Sejak 2016 Mantan Gubernur DKI Jakarta Dan wali kota Soleh itu Terakhir Menyambangi KPK Saat Peresmian Gedung Merah Putih Jokowi Pernah Beberapa kali Menghadiri Hak Kordia Yang digilar KPK Namun Perhalatan Dilakukan Di luar Kantor KPK Itu teman-teman Berita Mengenai Fili Bauri Yang berharap Korupsi Akan lenyap Di tangan Pak Jokowi Jadi harapan Fili Bauri Padahal Fili Bauri Adalah orang Yang bekerja Dalam Pemberantasan Korupsi Masih berharap Kepada orang Yang setiap hari Tidak melakukan Pemberantasan Korupsi Ini Menjadi Sesuatu Yang unik Dari Fili Bauri Kemudian Ada Pernyataan Lain Dari ICW Yang mengatakan Bahwa Jokowi Gagal Dalam Pemberantasan Korupsi Dengan Mengubah Undang-Undang KPK Yang Baru Kemudian Mengangkat Komisioner Bermasalah Kemudian Memecat Orang-orang Yang punya Integritas Di KPK Seperti Pak Novel Baswedan Dan Teman-teman Itu bukti Peleman KPK Padahal Kalau kita Lihat Teman-teman Integritas Itu Luar Biasa Ada Diri Di 57 Pegawai KPK Yang Diberhentikan Fili Bauri Dan Ternyata Hari ini Ada 44 Pegawai KPK Itu Yang Diangkat Menjadi ASN Padahal Di KPK Ini Tidak lulus Tes TWK Tes Wawasan Kebangsaan Kalau orang Yang Tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan Kenapa Kok Diangkat Menjadi ASN Di Polri Ini Menjadi Kontradiksi Teman-teman Sehingga Banyak Orang Yang Mempertanyakan Tes Wawasan Kebangsaan Di KPK Kemarin Banyak Orang Yang Mengatakan Bermasalah Tes TWK Tersebut Nyatanya Hari Ini 44 Pegawai KPK Yang Dipecat Fili Bauri Menjadi ASN Di Lingkungan Polri Ini Bukti Nyata Bahwa Tes TWK Kemarin Bermasalah Dengan Argumentasi Lain Bahwa Ada Temuan Dari Ombudsman RI Bahwa TWK Kemarin Bermasalah Karena Ada Mal Administrasi Demikian Juga Dengan Komnas HAM Menyatakan Bahwa Ada Pelangkaran Hak Asasi Manusia Belum Lagi Dari Institusi Lain Yang Menyatakan Bahwa Alih Status Pegawai KPK Ini Tidak Boleh Merugikan Pegawai KPK Bahkan Jokowi Pernah Mengatakan Tidak Lulus TWK Bukan Serta Mertna Ini Diberhentikan Dari KPK Jadi Banyak Banyak Hal Teman Teman Yang Menguatkan Bahwa Test TVK Kemarin Bermasalah Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh